Oh ya nanti kita telepon ya Oke siap-siap siapa tuh teman dari BP juga yang mau bantu apa mau bantu nganu lahan teman dari BP Oh itu kayak yang punya lahan tetangganya ini teman ini membantu aku nanti yang kalau mau kepercayaannya ada sama dia kasih kepercayaan gitu kalau aku sendiri kan nggak mungkin kan aku sendiri nggak mungkin cepat percaya itu jadi dianya yang bisa ngomong melalui dia lagi kita melalui dia kan karena dia kan kena lama itu kalau aku nggak mungkin Oh ya sobat hampir lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Alipipi dan Harun Kautara 01 ini Bang Harun dari kota Tarakan nih teman-teman ikut bersama saya tadi ya apa yang dibawa tadi Bang Harun itu persiapan pukat ya ya Nah pukat itu untuk apa itu jaring itu mungkin kalau kita lepas dia punya tris kita sudah pasang anunya pemberat ya namanya pemberat batu aris ya batu timah batu timah ya sama nilon-nilon ya sudah sudah pasang bawahnya Oh itu untuk di air ya untuk daerah kalau untuk di darat untuk burung bisa juga cuma kita lepas kembali batunya tapi bisa juga walaupun dia ada timahnya bisa juga diganti benarnya lebih bagus ada sudah kita setel timahnya ya biar dianolkan ya itu lah sudah timah kita pasang membuka dia ya sudah kita setel timahnya Oh itu khusus sana ya untuk burung ya untuk untuk burung bisa juga untuk untuk nangkap ikan bisa juga karena ini namanya pukat halus ya halus sudah pernah dicoba sudah kalau untuk di laut kalau untuk di laut sudah pernah tapi kalau untuk burung belum tapi untuk burung pasti dapat kalau di laut untuk ikan-ikan apa aja atau sering dapat itu sapu bersih dia oh sapu bersih karena dia punya jaring itu dia punya matanya ada besar ada kecil dua macam dia memang harus dikasih dua macam ya kiri yang kiri kanannya itu besar dia punya mata yang 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 tengah ada ada agak kecil ada tiga daun itu yang besar itu untuk mengikat gitu kalau masuk dia bisa lepas namanya pukat gondrong ya pukat gondrong ya pukat gondrong namanya ini yang kita bawa nih ada dua lembang berarti pukat gondrong itu dia panjang ya sekitar 20 meter wih lumayan panjang 20 meter itu tapi kita buatan aja kita mengikut dari bawah batu timanya kita ambil 17 meter aja jadi di atas jadi di atas 15 meter gitu dia tidak boleh maksimal sama takut nanti kalau dia berdiri bisa rebah bisa terpilas kalau di air gitu tapi kalau untuk di darat enggak kalau untuk nangkap burung burung belum pernah dicoba tapi kalau untuk nangkap burung bagus ini enak halus kan bisa juga burung-burung ini apa murah ya boleh 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 kan ada dua kan memang saya bawa dua satu untuk di air untuk mencari lauk kan nah kalau untuk ini untuk menjerat burung tuh apakah tidak mungkin kan kalau bukat sendiri aja kalau untuk menjerat burung kita pakai getah oh pakai getah ya oh boleh pulut nama kita pulut puluh getah getah itu disimpan di mana Pak simpan di ujung bambu tuh bambu kita kasih lancip sekitar 10 batang bambu ya nanti boleh boleh dicoba nanti ya boleh boleh asalnya getahnya ya oke sobat nanti kita coba ya ya memasang perangkap untuk menangkap burung ya burung gitu itu kita cari bambu kan aman tuh ya pakai getah ya aman aman jadi kita cari ada yang khusus getahnya dia ya getah kita raut loh kan raut tajam sampai 10 batang kali 15 batang kasih getah tuh ya kasih berdiri kan untuk melengket ya supaya burung itu melengket kalau dipukat bisa juga kalau kita lihat pukat kan burungnya aku dipukat bisa mati kan ya betul kasihan juga dia dapat juga dipukat kalau kita gantung cuma masih kasar lagi lah ya ya kalau pukat nih bahaya dia weh satu malam bisa mati dia kalau getah nah itu tadi sobat ya nanti kita buat videonya untuk memasang jerat ya jerat untuk menangkap burung gimana nanti kira-kira banget kalau menurut kita di BP sini sini karena lahannya sudah kita lihat kan daerah BP oh di BP iya BP daerah dekat sini dulu kabar hilang nanti ya nanti lagi kabar kalau mulai sudah pasang kan karena ini jaring ini masih kita setel kan masih masih kurang setelannya jadi kita setel kembali lagi karena terburu-buru tadi kan sebab kita mau berangkat kan jadi kita tidak konsentrasi membuatnya tadi ketemu-buru sempat ketemu tadi ya dengan orang tua ya sempat-sempat Alhamdulillah itu yang diutamakan Alhamdulillah sempat menemui orang tua dan sehat lah ya amin amin selalu sehat oke teman-teman kita dalam perjalanan menghantar Bang Harun ya mungkin sekitar satu minggu inilah kali ya ya baru dipasang ananya ya udah juga Oh enggak ya udah kalau ada kesibukan kita kan kalau ada kesibukan kita waktu luas bisa kita pasang ya udah juga oke kita lanjut saat ini teman-teman kami berada di kota Tanjung Selor hai 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 Ritno ada gak jarang udah kulihatnya tadi malam deh nelpon Oh tadi malam dah dari kampung dah rumah Hai itu tuh 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 lewat masa masa dia dia lah itu oh mana dia mungkin ada kesibukan hari Ritno lewat ngebut dia tadi mungkin ada kesibukan ke sana ada yang mau berusnya baru aja panjang umur baru aja kita sebut nama hai 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 oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya ya Link TV dan Harun Kalkara 01 terima kasih buat yang sudah subscribe Like dan komen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh